punya potensi untuk menjadi presiden, itu dihabisi dihabisi karakternya ditarjet lebih dulu sehingga kemudian dia tidak akan pernah bisa menjadi kandidat. Itu terjadi kayak gitu. Nah yang paling mengerikan dalam grand political corruption itu tadi Mas Ophiel udah mulai hubungkan tuh. Kalau tadi baru saya hubungkan korupsi dengan politik. Dalam kasus korupsi pasti well organized. Nah kalau itu ada proses elections itu, itu menjadi menarik. Dan yang lebih menarik lagi kemudian hubungan atau simbiosis antara orang-orang yang berkincang di politik, orang-orang yang menjadi kandidat, dan penegak hukum. Lembaga penegakan hukum ini dipakai sebagai instrumen untuk menjustifikasi dan melakukan kriminalisasi. Mendejustifikasi. Mendelegitimasi. Dan itu yang berarti. Kalau itu bahaya sekali karena bisa bukan sekedar mentarjet, tapi membuat-buat. Dia nggak pernah berbuat, tapi dibuat seolah-olah pernah berbuat.